Diduga tidak kuat menanjak mobil tangki mengangkut bahan bakar solar mengalami kecelakaan tunggal dan terbalik di jalan lintas barat Pekon Tebabunuk, Jembatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Jumat pagi. Akibat peristiwa itu, pengemudi mobil tangki tewas di tempat. KBO Lantas Polaris Tanggamus, Ibtu Tasudin, mengatakan, peristiwa itu bermula saat mobil tangki yang mengangkut solar dengan nomor polisi BS9501BF melaju dari arah bandar Lampung hendak menuju Bengkulu pada Jumat 12.00 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun saat sampai di jalan lima Pekon Tebabunuk, mobil tidak kuat menanjak dan mundur hingga terbalik. Akibatnya, sopir yang belum diketahui identitasnya tewas di lokasi kejadian dengan mengalami luka di bagian kepala. Sedangkan kornetnya selamat dan tidak mengalami luka. Akibat lelaka tunggal dengan posisi mobil melintang di badan jalan, menyebabkan arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan total. Hingga sepanjang 1 km ke arah bandar Lampung maupun Wonosobo selama kurang lebih 1 jam. Untuk membuka akses jalan dan mengurangi kemacetan, mobil tangki ditarik menggunakan 2 truk sehingga 1 jalur bisa dibuka. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, posisi mobil tangki yang terbalik masih menutupi separuh badan jalan dan arus lalu lintas masih belum normal. Sejumlah personel kepolisian dengan dibantu pemadam kebakaran, pindas perhubungan dan anggota radio antar penduduk Indonesia masih berjaga untuk mengatur lalu lintas. Pindas perhubungan dan anggota radio antar penduduk Indonesia pada hari ini hari 5 tanggal 12 Mei 3 jam. Pindas perhubungan dan anggota radio antar penduduk Indonesia dari arah bandar Lampung maupun menuju ke Bengkulu dengan memuatan penuh. Pada saat itu situasi jalan sepi, namun pada saat itu mobil ini kan pada saat itu menanjak takas, ini kan tanjakan nih. Kemungkinan sekiran sementara mobil itu dengan gigi 5, namun gigi 5 nggak ketanjak mungkin ya di inisiatif akan memulihkan ke gigi 4 arti muda. Namun ya bisa jalan-jalan tadi mobil itu mundur lalu menabok pagi ke samping itu lalu dibalik melintang di tengah jalan. Arti laka tunggal nih ya Pak? Laka tunggal, apa? Untuk kondisi software sendiri gimana Pak? Untuk pengemudi meninggal dunia di PKP, sedangkan kenaik tidak mengalami luka. Dari Tanggamus, Ujima Sudi, Sabure TV melaporkan.